Intro Assalamualaikum Buya Izin bertanya Buya Di desa saya ada seorang imam Di desa saya ada seorang imam musola yang usianya sudah tua Kehidupan beliau bisa dikatakan pas-pasan sederhana Buya Dalam setiap tahun khususnya di hari raya Idul Fitri Banyak masyarakat yang membayar zakat kepada beliau dan ke musola yang beliau imami Serta menyediakan kotak amal bagi warga yang hendak ziaroh kubur ke makam sekitar musola tersebut Yang ingin saya tanyakan Buya Bolehkah imam tersebut menggunakan beras atau uang hasil zakat dari warga dan dari musola Dan bolehkah uang hasil kotak amal tadi digunakan oleh imam Sebagai tanda terima kasih atau upah tenaga imam tersebut Buya Mohon penjelasannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama adalah masalah zakat fitrah Atau zakat yang lainnya Zakat tidak boleh diberikan kepada seorang ustad Sebab ustad bukan termasuk golongan orang yang boleh nerima zakat Tapi kalau ustadnya fakir ya bolehlah nerima zakat atas nama fakir Tidak usah disebut ustadnya Kalau memang dia fakir tidak punya kerjaan dan sebagainya dia berat nerima zakat Tapi dia menerima zakat disaat dia tidak mengambil dari kepanitiaannya Kalau jadi panitia wakil tidak boleh nerima sendiri Kalau saya wakil untuk membagikan zakat tidak boleh untuk saya Harus saya salurkan ke orang lain Kalau saya wakil kalau saya serahkan ke saya sendiri Ini ngacau namanya Kalau dia dipasarai orang untuk membagi zakat Maka wajib dibagi zakat bukan untuk dia Tapi kalau orang memberikan zakat kepada pak ustad tersebut Karena dia fakir maka sah zakat itu Kalau dia fakir Tapi kalau orang menitipkan kepada pak asyik ustad itu Untuk membagi tidak boleh dia mengambil zakat Kenapa? Dia wakil Untuk membagi Diamanan untuk membagi bukan diberikan Beda diberikan sama suruh membagi Nah kita tanggok tinggal seperti apa yang terjadi Kalau anda seorang ustad Kemudian orang memberikan kepada anda Karena anda fakir maka sah Tapi kalau anda jadi panitia ke masjid Tak tahunya anda ambil-ambil sendiri tidak boleh Panitia kok wakil kok makan sendiri tidak boleh Baik seperti itu Kemudian Ngambil duit zakat saya nanya Wah ini Anda sebagai wakil kok Kecuali anda diberi zakat tersebut baru sah Beda lah harus jelas dong Kalau betul orang yang membayar zakat Memberikan zakat tersebut kepada anda Dan dia akan menjadi milik anda Kalau diberikan kepada anda selesai Makanya wakil-wakil jangan saya nanya ngatur Wakil bukan Wakil membagi zakat bukan amil ya Amil zakat itu harus ditunjuk oleh pemerintah Kemudian amil zakat itu pun boleh mengambil dari zakat hanya segede sebesar gajinya dia Tidak boleh seenaknya ini kalau zakat wakil yang ngaku ambil zakat kacau Zakat satu musolat atau yang jadikan amil siapa anaknya lima jadi amil semuanya mantunya lima juga Sebelum habislah Pakai amil-amilan, amil palsu Tidak bisa begitu Misalkan tidak boleh dibikin main-main Baik kemudian jika ada orang buat kotak Kotak amal Kotak amal itu miliknya siapa? Kalau miliknya masjid tidak boleh dia pakai-pakai Kalau miliknya pondok tidak boleh Kalau di rumahnya dia pasang kotak amal Di rumahnya ada orang asli sedekah Ya miliknya dia di rumahnya dia Tidak boleh pakai wakil fasilitas umum Masjid dipasang kotak amal Nanti dia ambil-ambil sendiri Enak aja dia Orang tidak akan nyumbang ke dia Nyumbang ke masjid Kalau diambil haram Makanya kalau kita titip kotak amal Di masjid ya miliknya masjid itu Orang bantunya ke masjid Seperti itu Kalau dia ingin pakai masjid tidak bisa Masjid untuk kepentingan masjid Kecuali untuk Dia ambil untuk dia Memang itu untuk kepentingan masjid Misalnya untuk Misalnya yang mekerja Karyawan yang ada di masjid Begitu Harus digaji dari kotak amal Begitu ya sah-sah aja Atau yang bersih-bersihkan kuburan Diambilkan dari itu sah-sah saja Cuma kalau kita Masang kotak amal Kemudian kotak amal yang kita ambil Tidak boleh Kecuali kita masang kotak amal Misalnya di rumah makan Resto Atas nama saya orang fakir Namanya begini Masang kotak amal disini Tolong kalau dapat ya Diizinkan sama Tuhan rumahnya Boleh-boleh aja Ya hati-hati ini Sebab kalau pakai nama kita Tidak akan ada Kalau di masjid itu kan Banyak orang ngira masjid Masih tidak dimasukkan Duit ke kotak amal tersebut Kalau pakai atas nama kita Mungkin tidak ada yang mau Jadi tidak boleh Ngambil kotak amal semacam itu Haram hukumnya Karena bukan miliknya dia Kecuali kotak amal miliknya dia Dan di rumahnya dia Kalau ada orang masukkan situ Ya berarti ngasih Hadiah wadiyah Seperti itu Wallahu'alam biso'am Jangan lupa bersalawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. Wa alihi wa sahbihi wa salam S.A.W. 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 Terima kasih.